Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10, episode 6128 Sikap Jiemubai. Meskipun alam suci kebangkitan telah tersebar, kekuatan terakhir masih dengan cepat mengirim semua orang ke tempat itu sebelum memasuki dunia formasi. Dunia tempat tinggal Chufeng dipilih dengan cermat sebelum tantangan dimulai. Meskipun agak jauh dari dunia formasi, ini adalah dunia dengan lebih sedikit orang yang lewat. Namun meski hanya ada sedikit orang di dunia ini, Chufeng masih menemukan tempat yang relatif tersembunyi dan membentuk formasi. Hanya melihat ramuan kekuatan di tangannya yang sebagian dapat membangkitkan garis keturunan penghalang, Chufeng sedikit bingung. Apakah kamu khawatir atau ada hal lain? Egi memperhatikan bahwa ada alasan keraguan Chufeng. Jika saya menerobos, itu mungkin memicu sebuah penglihatan. Saya tidak yakin apakah saya bisa mengendalikan penglihatan ini jika penglihatan tidak dapat dikendalikan dan muncul secara langsung dan seseorang dari sekte neraka kebetulan berada di dekatnya, itu mungkin akan menimbulkan masalah. Tetapi, jika saya tidak menggunakan kekuatan ini untuk membangkitkan garis keturunan saya sekarang, saya khawatir akan ada perubahan. Ibagaimanapun, alam suci kebangkitan telah hilang sekarang. Siapa yang tahu berapa lama kekuatan ini bisa bertahan, Chufeng memiliki kecemasan ini. Itu karena Chufeng tahu bahwa kekuatan ini sangat istimewa. Rasanya tidak seperti harta karun. Harta tidak takut waktu dan bisa diwariskan. Tapi ini adalah jenis kekuatan formasi yang spesial. Meskipun juga berisi banyak harta karun, kekuatan penghalang adalah kekuatan penghalang dan memerlukan dukungan tertentu. Alam suci kebangkitan telah hilang, apalagi yang dapat mendukung kekuatan ini sekarang? Kalau tidak ada dukungan, saya khawatir cepat atau lambat akan berantakan. Lalu kenapa kamu masih berjuang? Hanya menyempurnakannya dengan tegas, momong-mongong, banyak sekali teman dan seniormu yang ada di sini, dan mereka mengetahui situasimu dengan baik, jadi mereka pasti tidak akan segera pergi. Kalaupun benar-benar terjadi fenomena aneh, mereka akan bergegas secepatnya. Ya, ratuku cerdas, saya terlalu khawatir dan selalu berpikir untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Sebaliknya, saya mengabaikan bahwa saya memiliki banyak senior yang dapat membantu saya. Kalau begitu jangan khawatir, Egy, Chou Feng membuka mulutnya, dan kekuatan agung itu benar-benar dimasukkan ke dalam mulutnya sebagai pil. Segera dia duduk bersila dan melakukan rumus ajaib. Pada saat ini, lapisan arogansi aneh terpancar dari tubuh Chou Feng dan berputar di sekitar Chou Feng. Itu adalah kekuatan tertinggi yang diperoleh dari alam suci kebangkitan. Dan di dalam tubuh Chou Feng, ada kesombongan yang sangat agung memenuhi seluruh jiwa Chou Feng. Membangkitkan garis keturunan Anda bukanlah masalah kecil. Khusus untuk garis keturunan yang kuat, secara alami lebih sulit untuk dibangkitkan. Sekalipun garis keturunan Raja Chou Feng hanya terbangun sebagian, dan dengan bantuan kekuatan ini, tidak mudah bagi Chou Feng untuk bangkit. Sekarang, kunci kebangkitannya adalah Chou Feng sendiri. Dan Chou Feng, yang sudah siap, mulai mengintegrasikan kekuatan ini dengan hati-hati. Pada saat yang sama, kami secara bertahap maju dengan bantuan metode yang dipelajari di alam suci kebangkitan dan formasi tablet batu. Pada saat yang sama, orang-orang dari semua pihak sedang mendiskusikan kejadian tersebut. Semakin mereka memikirkannya, mereka merasa bahwa mereka masih meremehkan kemampuan Chou Feng. Sekarang ada begitu banyak orang yang muncul, termasuk bahkan para kultifator dewa surgawi dan spiritualis dunia naga langit. Semua orang merasa bahwa Chou Feng memiliki kepercayaan diri untuk melawan istana suci tujuh alam dan sekte penjara. Tentu saja yang terpenting adalah potensi Chou Feng sendiri sekali lagi melebihi ekspektasi masyarakat. Chou Feng bahkan tidak berpikir untuk meminta bantuan karena Chou Feng hampir tidak menggunakan kekuatan formasi bantuan. Dia dapat mengendalikan keseluruhan situasi sendirian. Pemandangan darah raja melahap dunia, perasaan menindas yang meresap ke dalam jiwa mereka, membuat garis keturunan mereka ketakutan. Ketika orang mengingat kembali hari ini, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa dan berkeringat banyak. Terlepas dari apakah mereka menyukai Chou Feng sebelumnya atau tidak, hampir semua orang sekarang merasa bahwa jika Chou Feng tumbuh normal, pencapaiannya di masa depan pasti akan melampaui ibunya Ji Ran King, dan dia mungkin akan menjadi orang terkuat dalam sejarah dunia yang luas ini. Dunia Puncak Kultivasi Setidaknya dalam catatan sejarah, tidak ada orang yang bisa melakukan begitu banyak hal yang menggemparkan di usia Chou Feng. Tidak ada seorang pun di usia Chou Feng yang bisa menunjukkan bakat yang begitu kuat. Apalagi di era di mana para jenius bermunculan dalam jumlah besar, Chou Feng masih bisa menunjukkan kekuatan penekan yang begitu besar terhadap rekan-rekannya yang semakin menonjolkan kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, cerita perlahan menyebar, dan sensasi mengenai hal tersebut terus meningkat. Namun, ada sekelompok orang yang tidak berniat membicarakan masalah ini, dan itu adalah orang-orang dari sektor penjara yang dipimpin oleh Jimo Kianzo. Gie Mubai pergi, membawa Baili Zilin bersamanya. Yang paling penting adalah setiap orang telah kembali ke posisi semula di bawah kekuatan teleportasi dari dunia formasi. Tapi Gie Mubai dan Baili Zilin tidak melakukannya. Lalu pikirkan sikap Gie Mubai terhadap Baili Zilin. Hal ini membuat Jimo Kianzo sangat khawatir. Ia selalu merasa ada yang tidak beres dengan Gie Mubai, dan kesalahan semacam ini sangat merugikan mereka. Untungnya, Jimo Kianzo menerima kabar tersebut dari Gie Mubai. Setelah melakukan perjalanan tanpa henti, dia akhirnya tiba di langit berbintang tertentu di garis darah Tianhe. Di sana, dia akhirnya bertemu Gie Mubai dan Baili Zilin. Gie Mubai duduk bersila di atas langit berbintang, masih mengenakan jubah putih dengan formasi besar di bawahnya. Formasinya seperti papan catur, sedangkan Gie Mubai menggunakan mantra sebagai bidak dan terus bergerak, seolah-olah sedang mencoba menguraikan sesuatu. Gie Mubai yang seperti ini benar-benar terlihat seperti orang luar. Adapun Baili Zilin, dia berdiri dengan patuh di luar papan catur. Saat dia melihat Jimo Kianzo, dia langsung menunjukkan ekstasi. Paman Kianzo, dia dengan cepat terbang di udara dan tiba di belakang Jimo Kianzo. Wajahnya tidak hanya menunjukkan kegembiraan melihat penyelamat, tapi tangannya juga menggenggam erat pakaian Jimo Kianzo. Dia sangat takut Jimo Kianzo akan meninggalkannya sendirian. Adegan ini membuat Jimo Kianzo menyadari bahwa meskipun Baili Zilin aman dan sehat, dia ketakutan. Tuan Zilin, tidak apa-apa, dia menepuk bahu Baili Zilin dengan nyaman dan segera mengalihkan perhatiannya ke Gie Mubai. Di sini, selain Baili Zilin, hanya ada Gie Mubai. Ketakutan yang diterima Baili Zilin secara alami terkait dengan Gie Mubai. Bahwa dia kembali, Gie Mubai sedang sibuk bermain dengan formasi papan catur di tangannya, tapi dia bahkan tidak melihat ke arah Jimo Kianzo dari awal sampai akhir. Jimo Kianzo, apa maksudmu? Jimo Kianzo bertanya. Itu tidak menarik. Baili Zilin terlalu tidak berguna. Kekuatan kebangkitan alam suci telah memberi keuntungan bagi Chu Feng. Eh, tetapi saya mempunyai tanggung jawab atas masalah ini. Jadi saya tidak akan melanjutkannya. Eh, kamu tidak harus memberiku hal-hal yang kamu sepakati. Eh, apa yang terjadi sebelumnya berakhir di sini? Eh, Gie Mubai, maksudmu kamu tidak ingin bekerja sama dengan sekte penjara kami? Jimo Kianzo bertanya. Mari kita bicarakan hal itu setelah Baili Void keluar dari pengasingan. Begitu Jimo Mubai mengucapkan kata-kata ini, Jimo Kianzo sedikit mengernyit. Karena perkataan Jimo Mubai jelas-jelas mengatakan bahwa dia tidak cukup mumpuni untuk bekerja sama dengan Jimo Mubai. Tapi dia tidak menyerang. Tapi berkata, Eh, oke. Kita akan membicarakan kerja sama di masa depan nanti. Eh, dan Jimo Mubai. Kamu bisa menanganinya dengan cara lain di tanah suci keberuntungan. Tetapi Anda memilih cara yang paling tidak menguntungkan bagi Tuan Zilin. Menyebabkan reputasi Tuan Zilin hancur. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan mengenai masalah ini, saya tidak akan membiarkannya begitu saja, kata Jimo Kianzo. Mendengar ini, Jimo Mubai tiba-tiba tertawa. Eh, eh. Eh, Jimo Kianzo hampir siap. Eh, Baili Zilin sangat tidak berguna. Wajar jika aku sedikit marah. Eh, aku tahu kamu adalah anjing, Baili Fai. Apa yang ingin kamu lakukan untuk Baili Zilin? Tetapi anjing tetaplah anjing. Dan sebaiknya Anda mengetahui bagiannya. Eh, jika kamu benar-benar ingin mendapatkan penjelasan untuk Baili Zilin, mintalah ayahnya untuk datang. Dan kamu, jangan mencari masalah. Eh, Jimo Mubai akhirnya menoleh. Tapi tatapan di balik tudungnya sepertinya benar-benar menatap seekor anjing. Melihat situasi ini, kemarahan Jimo Kianzo akhirnya pecah pada saat ini. Dengan keras, paksaan dari alam dewa tersapu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk meraih. Dan kekuatan agung dari alam dewa berubah menjadi tangan raksasa yang nyata dan meraih Jimo Mubai. Ukuran tangan raksasa itu sangat terlihat jelas di langit berbintang. Di depan tangan raksasa itu, sosok Jimo Mubai seperti debu. Bum-bum-bum. Namun saat berikutnya, tangan raksasa itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi hujan kekuatan yang sangat deras yang tersebar di langit berbintang. Hal ini membuat wajah Jimo Kianzo berubah drastis. Dia menyadari bahwa bukan kekuatan penghalang yang menembus tangan kekuatan raksasanya. Tapi paksaan. Tapi Jimo Mubai jelas adalah seorang spiritualis dunia. Kamu tidak bisa menyakiti orang ini. Saat ini, suara lain terdengar dari kejauhan. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall God Asura di Dunia Novel. Terima kasih.